Udah lama kan aku gak upload video tentang belakang rumahku lagi Iya, sebenernya banget karena belakang rumahku tuh lagi ditebangin pohonnya Nyampe 3 hari deh kalo gak salah Jadi belakang rumahku tuh ada pohon asem gede banget Karena saking gedenya tuh pohon, jadi tuh sangat mengkhawatirkan apabila amitemizung bayi dibandingin rumahku guys Soalnya emang bener-bener segede itu gitu Tadinya belakang rumahku tuh kan iup banget kan Nah sekarang tuh jadi bener-bener panas banget gara-gara gak ada pohon asemnya Nah BTW pohon asemnya tuh punya tetangga aku Tapi kita bayar ke orangnya Karena ya emang sangat mengkhawatirkan kan kalo pohonnya tuh sampe jatuh Jadi ya inisiatif aja buat nyuruh pohonnya tuh ditebang Tapi kita beli Soalnya agak trauma sih guys Waktu aku lamaran kemarin pohon petai di belakang rumahku tuh jatuh Karena emang pohonnya udah mati sih Terus gak kober buat ditebang Eh pas banget deh lagi ada acara keluarga Tiba-tiba pohonnya sebenernya bukan pohonnya sih Tapi dahan tapi ya lumayan Dan terus akhirnya setelah acara selesai Selama lilik aku pohon petainya langsung ditebang Nah karena ini udah lama banget gak dibersihin Belakang rumahku udah sekitar 1 mingguan lebih Jadi aku beda sini sekarang deh Karena tadinya disini tuh banyak banget ranting-ranting pohon asem guys Nah disebelah sana juga masih banyak kan ranting-rantingnya Belum aku tatasin Males banget guys Soalnya wulek banget Itu gue yang natasin mau maaf Maklum guys yang punya karangan tuh mbah-mbah Jadi ya agak rewel lah Nah ini sampah daun keringnya aku bakar Lanjut buat bersihin di area lain Karena ini tuh banyak banget serpihan kayu ya Jadi kalo nyampu langsung tuh berat banget Alhasil aku nyampunya tuh pake buangan langsung Nah ini sisa-sisa andahan Aku mau bakarin lagi Biar belakang rumahku tuh padang Nah ini aku beresin semuanya tuh Kelar pas azan maghrib guys Lumayan lah ya Gak seberantakan kayak tadi Nah ya kandang kambingnya juga udah dipindah guys Karena tadinya kan disini kan Nah ya kandang kambingnya juga udah dipindah